Ekonomi kita di kuartal 2 tubuh 7,07 persen atau sangat mendekati ya dengan prediksi ada sebelumnya di angka 7,1 persen. Bu, apakah kita boleh lega, kita boleh senang dengan hasil ini atau kita justru masih tetap harus waspada? Waspada jelas selalu harus kita lakukan. Bahwa strategi pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 sudah mendapatkan hasil yang cukup positif. Ini sesuatu yang kita syukuri, tapi itu tidak berarti kita terlena. Nanti disebutkan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 7,07 persen, mesin pertumbuhan ekonomi sudah merata. Jadi kalau kita lihat selama tahun sebelumnya itu pertumbuhan selalu hanya didorong oleh pemerintah melalui belanja APBN. Sekarang kita lihat konsumsi sudah tumbuh mendekati 6 persen, 5,93. Investasi 7,54 persen, itu juga sesuatu yang sangat baik. Dan ekspor bahkan tumbuh sampai 31,78 persen. Itu artinya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sudah mulai mengeliat dan berkontribusi. Tidak hanya tergantung dari belanja pemerintah. Dan ini juga didukung kalau kita lihat dari sisi produksinya tadi yang cukup baik. Yaitu sektor manufaktur yang kontribusinya mendekati 20 persen dari PDB kita tumbuh di 6,58 persen. Itu suatu pertumbuhan yang melesat tinggi yang memang didukung oleh beberapa leading indicators yang kita deteksi sejak bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Sebelum kita kemudian terkena kasus COVID-19 yang meningkat karena varian Delta. Jadi Silvia saya sampaikan bahwa kita tentu saja mensyukuri bahwa sekarang pemulihan ekonomi didukung oleh mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dan di sisi lain kita tetap waspada karena varian Delta itu tidak hanya menyerang Indonesia tapi seluruh dunia. Dan ini nanti bisa mempengaruhi global recovery atau pemulihan ekonomi global yang tentu akan berpengaruh lagi ke Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!